Hai guys, dengan Esther di sini di segmen Flash Daily, di mana kamu bisa menempatkan informasi seputar gadget setiap hari. Di Flash Daily kali ini ada 3 berita. Yang pertama, berita mengenai Motorola Moto Z4 yang rencananya akan menggunakan prosesor Qualcomm terbaru dan support jaringan 5G. Yang kedua adalah mengenai Foldable Pond besutan Oppo. Dan yang terakhir adalah Samsung Galaxy A8s dengan Infinity-O display-nya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Meskipun di tahun ini, Motorola tidak merilis smartphone seri flagship dengan prosesor unggulan yaitu Snapdragon 845, Motorola nampaknya akan menghentikannya dengan merilis smartphone unggulannya pada tahun depan. Tentunya, dengan menyematkan chip Snapdragon terbaru yaitu 8150 dan sudah support dengan jaringan 5G menggunakan fitur Moto Mode-nya. Dengan kode nama Odin, Moto Z4 nampaknya sudah mulai dikembangkan dan pastinya akan menggunakan operating system yang baru yaitu Android Pie. Sensor sidik jari juga akan disematkan langsung pada layar dan untuk spesifikasinya, setidaknya akan menyematkan 4GB memori RAM dan internal sebesar 32GB. Berita kedua mengenai Foldable Pond milik Oppo. Jika Samsung dan Huawei telah mengumumkan bahwa di masa yang akan datang, kedua produser besar smartphone tersebut akan membuat sebuah Foldable Pond. Maka, Oppo tidak mau kalah dengan telah mematenkan desain Foldable Pond-nya yang telah diserahkan pada bulan September. Lalu, patent tersebut telah diterbitkan dan disetujui oleh pihak Chinese Authority pada tanggal 13 November kemarin. Jika dilihat sekilas, desain dari Oppo ini memang sedikit mirip dengan milik Samsung. Namun, jika diperhatikan lebih teliti lagi, maka jelas perbedaannya adalah Layar dari Foldable Pond buatan Oppo ini merupakan satu kesatuan dengan layar lainnya saat dibuka dan menjadi sebuah tablet. Nampaknya, tahun 2019 nanti adalah tren buat Foldable Pond karena jelas semuanya berlomba-lomba unjuk gigi untuk show off Foldable Pond versi mereka masing-masing. Berita terakhir adalah spekulasi berita mengenai Samsung Galaxy A8s yang menampilkan Infinity-O. Setelah sebelumnya, desain prototipe untuk layar Infinity-O telah diperkenalkan pada acara Samsung Developer Conference Tempo Hari. Kini, muncul render yang menguatkan desain layar tersebut dengan sangat realistis. Dari Samsung Galaxy A8s ini mengungkapkan bahwa ponsel ini akan hadir dengan bezel yang lebih ramping dengan rasio ke bodi lebih dari 90%. Di bagian belakang, nampak tiga kamera dan sensor simpik jari yang berada di atas logo Samsung dengan material kaca yang diharapkan menambahkan kesan premium dari ponsel ini. Belum ada informasi lebih detail mengenai spesifikasi lengkapnya, namun sepertinya ponsel ini akan diperkenalkan di awal tahun 2019. Oke guys, itu tadi informasi untuk Flash Daily kali ini. Jika kamu suka konten dari kami, silahkan subscribe channel kami supaya kamu tidak ketinggalan berita seputar gadget dan teknologi setiap harinya. Saya Essel undur diri dan thank you, see you next time! front 3 6 8